Gotong Royong menyingkirkan endapan lumpur di lingkungan SD Negeri 019 Sungai Siring Samarinda Utara ini dikerjakan BPBD bersama guru dan warga Senin Siang. Lumpur ini berasal dari luapan air usai hujan deras sehari sebelumnya. Pihak sekolah menyebut banjir di sekolah tersebut sering terjadi. Itu karena posisi sekolah berada di cekungan dan di dataran rendah. Kondisinya semakin sulit karena di kiri dan kanan bangunan terdapat pegunungan. Apalagi tak jauh dari sekolah juga ada aktivitas tambang batu bara. Ini ada beberapa kali, tapi sudah cukup lama. Karena itu sudah agak lama lah. Ada beberapa tahun yang lalu, sudah 2 tahun yang laluan. Ini baru banjir lagi. Ini kondisinya memang di dataran rendah atau seperti apa hingga ada masuk air, Pak? Kemungkinan ini di dataran rendah karena kita ada di cekungan. Tepatnya di wilayahnya di cekungan. Jadinya dari dampak dari sana, dari sini, ya di tengah-tengahnya. Oh, artinya selain hujan juga ada air kriman? Kriman tidak ada. Karena kanan-kiri dikelilingi oleh gunung. Dikeliling gunung, Pak, ya. Ada air pertambangan di sini, Pak? Pertambangan? Ada. Ada ya? Artinya ada juga ya? Sebab itu di sini aktivitas pertambangan, ya? Ya. DPBD yang menurunkan tim mendapati beberapa persoalan mulai dari penyempitan alur sungai, pematangan lahan, serta lokasi sekolah yang lebih rendah dari lainnya. Agar persoalan ini terselesaikan, BPBD akan mengkomunikasikannya dengan instansi terkait. Asal survei kemarin memang terjadi ada penyempitan sungai, ya. Dan kalian memang di atas ada kegiatan rumah tangan lahan. Dan itu sepertinya karena membuang material, sedikit banyak memang dampaknya. Dan memang di daerah ini juga ada tanah rendah. Nah, kita ingat beberapa waktu yang lalu ada penyempitan lama, itu juga setiap hujan berat juga terjadi penanganan air lagi. Jadi, DPBD. Oke, siap. Nah, ke depannya seperti apa, Pak? Apakah ada penanganan lanjutan atau apa ini? Ya, nanti kita harus komunikasikan dengan dia yang bermanang, lah, ya. Akankah sekolah dan lingkungan sekitarnya terbebas dari ancaman banjir? Warga dan dunia pendidikan menantikan reaksi dari instansi terkait. Iswanto melaporkan dari Samarinda.